Bismillahirrahmanirrahim Walal mu'allif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarini amin amin ya rabbal alamin Episod ke sembilan Hadis yang nomor tujuh Dari kumpulan al-ahadis al-arba'in an-nawawiyyah Empat puluh hadis karya Imam Abu Zakaria Syaraf an-nawawi yang ketujuh Bismillahirrahmanirrahim An-abi Rukoyyata Hadis riwayat saking Abi Rukoyyah Abi ini ku Bapak Rukoyyah ini ku jenengi wong Wadon Jadi Bapak Rukoyah ini ku jenengi alam kun ya Tamimin nama aslinya Tamim bin Ausin putrane Pak Aus Adari aslinya Songko kampung Adari Radiyallahu anhu An-nan nabiya dawwe Tamim bin Aus An-nan nabiya saat temennya kancik nabi Muhammad SAW Aku tahu kurungu nabi Muhammad ngendika Tiro se Tamim bin Aus Kenapa ngendikannya kancik nabi adinu an-nasikhatu Adinu utawi agomo Iku an-nasikhatu isine nasihat Jadi inti ajaran Islam Agomo Islam sing tak kowaki isine mung nasihat Kuna akhir kita matur marangkan jeng Rasuliman Kakem Sinten Ya Rasulullah Kola Ngendika soposekan jeng Rasulillahi Wali kitabihi Wali rasulihi Wali a'immatil muslimina wa'amadihim Dawwe pun kancik Rasul Ngendika menikah nasihat niku Siji disiapake Ngendika menikah supaya Lillahi al-imanu bihi Wa nafsis syariki anhu Wa al-ikhlasi lahu Wa al-qiyami bita'atih Wa sti nabi ma'asiyatih Wa mu'ala timan ato'ah Wa mu'adati man asah Jadi nasihat menikah Siji bakal ndadek kesiro Dadi wong sing iman marang Allah Sing nomor lulu Ojo bisan-bisan ngelakoni kemusrikan Sing nomor telu Nalikane ibadah ikhlas korona Allah Ngedike ibadah korona taat marang Allah Ngedahi maksiat korona wadi Hukumane gusi Allah Lan bantu sedaya tiang ingkang taat Lan kudu wani musui Tukang-tukang ahli maksiat Kemudian sing nomor kali wali kitabihi Lan kanggu kitabihi gusi Allah Nopo maksati ayil qur'ani Jadi Wong ni ku bisa dadi nerimo nasihat Nalikane iman kepada Allah Nomor kali iman dateng kitab al-qur'an Mulya di al-qur'an Nga malakan al-qur'an Nomor tiga wali rasulihi lanmaring Kudu sanigusi Allah Sintan menikah Nabi Agung Muhammad SAW Kudu benerke Kudu percaya Kudu taat Kudu murib-murib sunai Ganting Nabi Muhammad SAW Gada akhlak mulia Cinta dateng keluarga Ganting Nabi Muhammad SAW Lajang Wali a'immatil muslimin A'immah menikot jama'ibun imam Kagem sedaya Imam-imami tiang Islam Koro pengatur-pengatur agama Islam Wong sing dadi imam Wong sing dadi muazzin Wong sing bantu Perjuangan negosi Allah Perjuangan-perjuangan agama negosi Allah Wa'ammatihim a'immatil muslimin A'iman lam yakun amiran Walah aliman Lan kangkut yang Umum sedaya Baik sing dadi raja Utawi sing botan Baik sing alim Atau sing orah alim Niku kuwabe Bakal Untuk nasihat Sangking agama Islam Bakal melpet Suargani Kusti Allah Bismillahirrahmanirrahim Setunggal mali al-khaji Sesamin Iki khatis kang nomer walu Anibni Umara Radiyallahu anhumah Diriwayatakan saki Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akala Umir tu Hei Abdullah bin Umar Umir tu Engsun di perintah Anu kodila Eng yentu Mateni Engsun Anna Saing Kabe Poro menung So Hataya Satu Sehingga Podonya Kseni Soba Si Anas An In Sa Temene La ilaha Urana Pangeran Kang Hak Disembah Kema Wujud Illallahu Kejabah Khusi Allah Wa Anna Muhammad Anas Temene Nabi Muhammad Iku Rasulullah Utusani Khusi Allah Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Wayukimu Lan Podo Ngedekaken Saba Sinas As Shalat Wa Yutu Lan Podo Negani Saba Sinas As Zakah Tak Zakat fa'infa' fa'idha' fa'alu mongkau nalikane podo ninda'aken sopah sinas nalikane mongkono-mongkono kabe mau sadat sholat zakat ini ku dipenuhi asamu mongkau podo ngeriksa sopah sinas minni saking ingsun ngeriksa njoko dima ahum ing pira-pira getie nas wa'amwalahum lan pira-pira bondone nas illa bihakil islami kejoba kerona atau kelawan hakke agama islam bismillahirrahmanirrahim wa khisabuhum Allahi ta'ala wa khisabu mutawih khisabu 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 hitunganikabu mau Allahi ta'ala ingatasi Allah subhanahu wa ta'ala rawahu al-bukhari wa muslim sekali lagi khadis menikah di pun riwayatakan di ni imam bukhari dan imam muslim al-khadisu akhraja al-bukhari fi kitabil iman menurut menurut hadis riwayat imam bukhari menurut di pun terangkan kuantan bab al-iman fa'intabu wa'akamu sholata wa muslimun fi kitab iman fi babil amri fi kitab linnashat tayakulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bismillahirrahmanirrahim umirtu bilbina ilil mafkul keterangannya umirtu an-ukatila itu jenengi mabini madhul jadi amartu yang sun merentah tek umirtu saya diperentah dorob tu saya memukul tapi durib tu saya diukul fatah tu saya membuka kalau futih tu saya dibukakan itu jenengi mabini maf'ul ey amaroni robbi korono saya diperentah yang merentah siapa gusti Allah aslinya amaroni robbi an-ukatila yang sun diperentah dengan pengeran pu Allah supaya merangi wong wong kafir bismillahirrahmanirrahim almuradu bin nasih huna ahlu syirki duna ahli kitab jadi yang diperangi ini yang dimaksud menungsa itu wong musrik itu wong yang dua kitab seperti santrini nabi isa santrini nabi musa santrini nabi dawud itu wong yang dua kitab waktu diperangi ajaran yang ngono ya wong bismillahirrahmanirrahim li suku til kita li anhum bikabulil jizyati sebab apa yang ahli kitab ini sadar dengan dirinya masing-masing urib ning dunya ini ya kutu bareng-bareng milo nek wayay urunan ya gelem urunan nek wayay bayar ya gelem bayar ini ku jenenge tiang sing kafir rimi mutai wong sing gelem damai ini ku batun oleh ciprangi hatta yukminu bi anna wa wahidun la syarikalah wa anna muhammadan rasulullah wahatta huna wahatta harfu goyatin wajar ya anna mabatta goyatun lima qabla wa huwa al-qitalu awil amru bihi alhamdulillahi rabbil alamin pagi ini kita dapat dua hadis hadis yang pertama menerangkan bahwa agama islam itu seluruhnya nasihat isinya nasihat isinya mengajak baik mengajak damai aman sentosa kemudian hadis yang ke delapan menerangkan bahwa islam rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyebarkan agama islam sampai orang itu mengucapkan ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah harus harus diajak kalau tidak mau diperangi tapi kalau sudah memang dahulunya punya agama tidak usah diperangi asalkan mau bersama-sama gotong royong membangun kehidupan di alam dunia ini alhamdulillah rabbil alamin rabbizidni ilma warzudni fahma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh